Intro Siapa sangka harapan cinta dari El Rumi bersama Shiva terjadi dan mulai dilakukan oleh mereka berdua Dimana sebelum kita membahas lebih dalam kita wajib mengetahui satu hal terlebih dahulu Nama dari El Rumi bersama Shiva menjadi trending topic di berbagai macam media sosial yang ada di negara Indonesia Akibat kedekatan dari mereka yang terjadi secara tiba-tiba dan diungkapkan kepada publik Bahkan ketika kita berbicara mengenai El Rumi bersama Shiva ketika Shiva pertama kali berpacaran dengan El Rumi dan datang Ke tempat konser dari Ahmad Dhani Shiva hanya salim tapi kemudian Ahmad Dhani langsung bertanya Kapan mau nikah? Tentu saja ketika itu ditujukan kepada seorang perempuan itu menjadi salah satu pertanyaan yang cukup berat Dan setelah pertanyaan itu selesai diajukan El Rumi langsung mengelus kepala dari Shiva Sekarang mungkin itu untuk meredakan agar Shiva tidak terlalu tegang nih teman-teman Dikarenakan ketika hubungan antara El Rumi bersama Shiva mulai terungkap kepada publik Banyak sekali orang-orang terdekat memberikan dukungan terutama Mama dari El Rumi Dimana Maya mengatakan Cie-cie uhu uhu seneng deh nguduk ngegodain yuk-yuk kapal perangkat Seakan-akan restu dari kedua orang tua dari El Rumi sudah diberikan tetapi sebagai calon menantu Tentu saja tidak semua orang siap ya teman-teman Langsung ketika hari pertama pacaran langsung ditanya kapan menikah Dan didukung oleh orang tua si cowok Tidak semua cewek siap menghadapi hal itu Tetapi siapa sangka itu semua terjadi akibat harapan dari Shiva Kenapa? Soalnya-soalnya nikah Kalau enggak lumayan ya dari tahun-tahun Kelama itu Pak Pak Tuan Dalam video yang beredar Shiva bersama Jeffrey Nicole di tahun 2023 Shiva mengatakan dengan sangat jelas ketika pacaran itu tidak boleh terlalu lama Dan 5 tahun untuk pacaran itu sudah cukup lama Tetapi ketika ujungnya tidak menikah Shiva merasa bete ya teman-teman Apalagi video itu sudah terungkap di tahun 2023 Lalu nama dari El Rumi sebelum memutuskan untuk bersama Shiva Pasti akan mencari tahu terlebih dahulu Bagaimana prinsip dari Shiva Dan ketika El Rumi melihat video tersebut El Rumi langsung mengetahui bahwa Shiva ketika melakukan hubungan lagi Shiva mau melakukan hubungan yang menuju ke jenjang pernikahan Dan makanya tidak heran pada hari pertama mereka berpacaran Al Rumi langsung memperkenalkan Shiva kepada kedua orang tuanya Di satu sisi harapan dari Shiva sepertinya sangat relate dengan harapan dari El Rumi Seperti pada video yang telah teman-teman lihat El Rumi mengungkapkan bahwa ia ingin menikah muda di umur 24 tahun Meskipun pada saat ini umurnya sudah lebih dari 25 tahun Dengan kata lain Ketika El Rumi sudah mendapatkan judulnya Maka dalam waktu dekat El Rumi pasti akan segera menuju ke jenjang pernikahan bersama Shiva Entah di tahun 2024 atau di tahun 2025 Mengingat keinginan dari El Rumi adalah menikah muda Lalu di satu sisi keinginan dari Shiva Shiva ingin berpacaran yang ujungnya sampai ke jenjang pernikahan Sehingga ketika kita mencoba menghubungkan kedua keinginan tersebut Maka ketika El Rumi bersama Shiva melakukan hubungan Maka jenjang akhir yang akan ia tempuh Ataupun yang akan mereka tempuh akan menuju ke jenjang pernikahan Apalagi restu dari orang tua sudah didapatkan Jadi bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira apakah mereka akan melaksanakan pernikahan di tahun ini? Atau di tahun 2025? Coba dong tolong tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!